Anda kembali di kabar siang pemirsa dalam segmen kabar pilihan daerah kali ini kami akan ajak Anda bergabung dengan dua rekan kami ada Arga Dubadi dari Yogyakarta dan juga Syamsul Marif dari Makassar, Sulawesi Selatan Pertama kita ke Arga terlebih dahulu, Arga ada informasi menarik apa dari Yogyakarta? Ya pemirsa dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta Pertama adalah tentang krisis air bersih ini yang mulai melanda warga lereng berapi Tepatnya adalah warga Desa Sidorojo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah Dampak kemarau telah menyebabkan bak penampungan air hujan di masing-masing rumah, kondisinya telah menyusut Padahal selama ini warga mengandalkan bak penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Salah seorang warga menjelaskan bahwa dirinya menjual panen tembakau Untuk membeli air bersih dari swasta Biayanya mencapai Rp350.000 per tanki ukuran 5.000 liter Air bersih tersebut dapat dikunakan sekitar dua minggu untuk kebutuhan rumah tangga dan ternak sapi Berdasarkan data BPBD Kelaten, sejumlah daerah terdampak kekeringan terjadi di Kecamatan Kemalang, Jatinom, dan Bayat Ya, beralih ke informasi selanjutnya Harga cabai keriting merah dan hijau di Temanggung, Jawa Tengah ini mulai berangsur turun dan kembali normal Sebelumnya harga cabai keriting merah Rp60.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya Sedangkan cabai keriting hijau yang sempat naik di harga Rp40.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga cabai rawit super Yang semula dijual seharga Rp75.000 per kilogram Kini kembali meroket, bahkan tembus di angka Rp85.000 per kilogram Sedangkan cabai rawit biasa dijual seharga Rp75.000 per kilogram Dari harga semula hanya Rp60.000 saja per kilogramnya Pedagang mengaku kenaikan harga cabai rawit ini merupakan imbas dari kurangnya stok cabai rawit dari petani Imbas kondisi tersebut, pedagang semakin mengalami penurunan omset pendapatan Lantaran jumlah peminat cabai rawit kini menjadi sepi Ya itu adalah dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta Kita kembali ke Jakarta Baik, terima kasih ya Arga dari Biro Yogyakarta Selanjutnya kita menuju ke Makassar, Solusi Selatan bersama Syamsul Narif Syamsul, ada informasi menarik apa dari sana? Baik, dari wilayah Biro Yogyakarta Hari kami memilih informasi terkait dengan viral mobil dinas pemerintah Kabupaten Toraja Utara Menerobos barisan drum band dan gerak jalan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Berawal saat mobil dinas milik pemerintah Kabupaten yang dikendarai Kabupaten DPRD Toraja Utara Hendak pulang ke rumahnya Melihat barisan drum band dan gerak jalan sedang istirahat Namun para peserta sedang duduk di tengah jalan Mobil kemudian menerobos Tak terima diterobos oleh pengendara mobil dinas Sejumlah warga dan peserta drum band kemudian mencoba menghadang mobil tersebut Bahkan beberapa diantaranya mencoba melempari mobil itu dengan botol air mineral Akibatnya mobil dinas milik pemkap itu mengalami perusahaan Sehingga kaca belakang menjadi pecah Diduga terkena lemparan Baik dan informasi kedua Hujan deras disertai dengan angin kencang Membuat sejumlah mungkin warga diserem bagian barat Maluku Terendam banjir bandang Agin kencang juga menyebabkan pohon tumbang yang menimpa beberapa rumah warga Hujan deras sejak Sabtu pagi menerjang wilayah Kabupaten Seram bagian barat Maluku Hingga mengakibatkan sungai Rue-Rue di desa Kamarian Kecematan Kairatu Kabupaten Seram bagian barat Maluku Meluap pada minggu dini hari Akibatnya sejumlah pemukiman warga di desa Kamarian Desa Sariwan dan desa Kairatu Kecematan Kairatu Kabupaten Seram bagian barat Maluku Tergenang banjir Dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa Namun sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan Sementara warga berharap agar pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Provinsi Maluku Mengambil langkah terkait banjir bandang ini Ya itu tadi sejumlah informasi dari wilayah Biro Makassar Kita kembalikan ke studio Terima kasih Sabso Marief informasinya dari Makassar Selamat juga ada Arga Dubadi dari Yogyakarta Selamat petugas kembali rekan-rekan Terima kasih